sulit juduh karena sakit hati karena mantan suami sudah menikah lagi nah bagaimana cara mengatasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Duhani Makhluk Nusa Salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin Amin Jumpa lagi dengan saya Abah Ramdhani Masih membahas putaran wanita yang kesulitan mendapatkan juduh setelah bercerai dengan suami Nah di kesempatan kali ini yang saya bahas adalah sulit juduhnya ini karena sakit hati Setelah mengetahui bahwa mantan suami ini menikah lagi Nah kemudian Anda ini seperti down, patah hati, putus asa atau perasaan sakit hati yang lainnya Nah dimana perasaan sakit hati ini justru membuat Anda ini sulit untuk move on Sulit untuk membuka hati Nah intinya Anda itu sulit mendapatkan juduh setelah mantan suami ini menikah Lalu solusinya bagaimana bah? Untuk solusi jelasnya setiap individu itu sudah pasti berbeda-beda ya buat saudaraku semua Nah tapi disini saya akan share ya Untuk solusi yang paling umum Yang mungkin ini bisa menjadi inspirasi Atau pandangan Anda ke depannya harus bagaimana Nah langsung saja untuk yang pertama adalah Berusahalah untuk berdamai dengan keadaan Maafkanlah keadaan yang membuat Anda ini sakit hati Dan fahamilah Sejatinya pria yang menikah tersebut itu memang sudah tidak ada hubungannya dengan Anda Mantan suami Anda ini berhak untuk menikah lagi Nah ini saya pastikan ya Solusi ini itu sangat sulit Tetapi berusahalah Karena jika Anda itu masih melawan Dan belum bisa menerima keadaan Maka saya pastikan Anda akan semakin sulit untuk move on Lalu yang kedua adalah Jangan musuhi mantan suami Tapi juga jangan terlalu baik dengan sering-sering berkomunikasi dengan suami Ingat ya Suami Anda itu sudah punya istri baru Nah salah-salah suami ingin kembali kepada Anda Nanti Anda itu jatuhnya menjadi pelakor Sekalipun Anda ini mantan suaminya Nah maka cukup komunikasi hal-hal yang penting saja Semisal masalah anak Itu pun jangan sering-sering Herkai perasaan istri Mantan suami Anda Kemudian yang ketiga adalah Jadikan pernikahan mantan suami ini sebagai Motivasi untuk Anda Jika suami Anda ini bisa Maka Anda ini juga harus bisa Nah tapi ingat Jangan buru-buru Khawatir Saya nanti Anda itu mencari pasangan Hanya untuk pelampiasan saja Rasa kecewa Karena mantan suami ini menikah lagi Nah kemudian yang keempat Jangan dipendam sendiri Terkait apa yang Anda rasakan Tidak usah malu-malu Atau curhat kepada pihak ketiga Nah bila perlu Anda ini bisa sharing Dengan konsultasi rumah tangga Ya karena Selain bisa mengurangi beban sakit hati Anda Nah ini sangat mungkin Anda juga bisa mendapatkan solusi yang tepat Untuk sakit hati Anda Lalu yang kelima Sibukkan diri Anda Dengan kegiatan-kegiatan yang positif Seperti ikut Bajan keagamaan Menekuni hobi Fokus ke karir Anda Ikut kegiatan-kegiatan atau relawan Dan kegiatan-kegiatan positif lain Nah dengan berjalannya waktu Maka kegiatan ini sangat positif Bisa mempercepat kesembuhan sakit hati Anda Nah lima langkah inilah Sedikit banyak ya Insya Allah ini bisa menjadi solusi Atau sakit hati Anda ini Karena mantan suami ini sudah menikah lagi Dan terakhir Apakah ada sarana Atau agaman spiritual Untuk menyembuhkan sakit hati Karena suami ini menikah lagi Ada saudaraku Saya itu ada beberapa Sarana batin Yang bisa membuat Anda itu Untuk Secepatnya move on Dan bisa mengurangi rasa sakit hati Anda Karena suami itu menikah lagi Nah dari sekian banyak sarana Salah satu contohnya adalah Ageman sarana mustika pengasihan khusus yang berkhodam Nah untuk konsultasi dan pemaharan Untuk sarana tersebut Silahkan Anda bisa menghubungi Nomor yang sudah saya sertakan di deskripsi video ini Monggo Nah sekian dari saya Jika Anda ini belum subscribe channel ini Silahkan Anda bisa klik subscribe Like dan share Agar channel ini semakin berkembang Dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda semua Terima kasih buat saudaraku semua Yang sudah menonton video ini sampai selesai Saya Abah Ramdhani Amit Wallahumafiqla Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 selamat menikmati selamat menikmati